Waktu itu ada scene dimana reporter Dia lagi jatuh gini, wawancara Terus biar seru, penjahatnya dikasih palu Terus Hai, ketemu lagi dengan gue Odo Dan gue Rafa Sims Di Bagus Nonton Barang Dan kita mau kasih kalian Rekomendasi nonton film Sehingga mau main lagi Disini film Kung Fu Film dari Film dari Mandarin Judulnya? Enter the Fat Dragon Ini film baru ya guys, tahun 2020 pemerannya Donnie Yen Siapa Donnie Yen yang main? Donnie Yen ini yang main Yipman Rincun Tapi katanya Ini filmnya terinspirasi atau remake Iya, jadi Ternyata pas kita tinggi dari data Pernah dibuat dengan judul yang sama Enter the Fat Dragon Tapi yang mau main-main itu si Sama Ho Baik cerita maupun Pemerannya atau karakternya itu Sama sekali berbeda dengan Enter the Fat Dragon Apalagi sama Enter the Dragon Jadi ini terinspirasi dari 2 ya? Ya Dari Enter the Dragon nya Bruce Lee Ya Dan Enter the Fat Dragon Sama Ho Satu hal yang menyamakan dengan Enter the Dragon ya Sebenarnya Gaya yang bertarung si Donnie Yen disini Itu terinspirasi sama Bruce Lee Ya, betul Jadi gue mau ceritain sinopsisnya Tentang apa lah kisahnya Jadi ini Menceritakan tentang seorang polisi yang bernama Zhu Yang diperankan oleh Donnie Yen Disini Zhu ini Mendapatkan suatu misi Suatu tugas di polisian Dan tidak dapat menyelesaikannya Dan dia jadi turun pangkat Ke tempat barang bukti Jadi itu ada tuh tempat untuk barbuk Yang kalau ditangkep terus masukin gitu Barang bukti itu Itu Dia yang menjaga itu Dan bukan hanya itu ya Dia kesialannya Kesialannya itu Dia itu diputusin sama Pacarnya Chloe Chloe ini seorang artis Jadi dia diputusin juga sama tunangannya Chloe Terus Pada saat dia di barbuk itu Dia ini kan karena duduk terus Di tempat barang bukti Ini dia jadi gemuk Menyukur terus Menyukur terus Menyukur terus Menyukur terus Naik 115 kg Itu dia yang jadikan The Fat Dragon Dan pada saat dia gemuk ini Dia mendapat tugas Dari koleganya Penama Ching ya Untuk mengekstradisi Atau memulangkan burunan Jepang Dari Hong Kong Ke Jepang Ke Tokyo gitu ya Dan disitu tuh Permasalahannya muncul Permasalahannya muncul Karena si burunannya ini Lepas Lepas Karena dibantu sama Si Polisi korup ya Polisi korup Polisi korup Jepang Itu biasa tuh Yang main di Jepang itu Biasa main di Dorama ya Main di Dorama tuh Terus Dia ketemu juga sama Apa namanya Koleganya Atau temen polisinya Thor yang diperankan oleh Wong Ying Dan temen pemilik restorannya Diperankan oleh Teresamo Sun Kwan Serta Inspektur Jepang di Perang kantor Endo Naoto Takenaka Gila Dan yang lucunya ini Si ininya nih Ada penerjemahnya itu Itu namanya Jessica Jan Jessica Jan Jessica Jan Jadi Bagus sih Bagi gue Lucu ya Disitu kan Film laga ya Film action Dengan dunian tuh berantem Tapi keadaannya gendut gitu Jadi Film ini Pertama kali kita nonton Itu bener-bener ngingetin kita Sama era film action comedy Di Chinese Pada masa Akhir 80-an Sama awal 90-an Wow Bener-bener banget Karena saat itu Masa-masa kemasan Film-film Bergenre action seperti itu Jadi ada Jackie Chan Betul-betul Jet Li Betul Temen-temennya dia ada ya Seperti ini Setelah mencoba Setelah mencoba Itu bisa disebut Masa-masa kemasan Choy Phat main film Oko ya Biasanya dia kan Kim of Gambler Kim of Gambler ya Kim of Camping Pada masa-masa itu RCTI dulu Menyetel film-film Seperti itu Gak Bener banget Jadi hiburan kita Sebelum beraikan sekolah Terus siang-siang Tepen film vampir Rata dia umur lo banget Gak itu kita kecil banget Sebenernya Nah jadi Kalau bagi kalian yang rindu Sama film-film action dan hong kong pada masa-masa itu, film enter the fat dragon 2020 ini mengembalikan cerita dari memori pada masa-masa itu bro oh emang sengaja diwad seperti itu loh iya, jadi gimana genre komedinya tuh gimana ya, berasal, waktu lu nonton gimana sih rasanya? enggak, kalau gua bilang ya, gua hampir bingung gitu ini action atau komedi gitu, cuman bagus banget, komedinya lucu terus actionnya juga ya, enggak usah dibilang ya kalau film mandarin atau hong kong itu bikin film kong fo kong fo, kong fo, keren banget, koreografinya itu enggak ada yang lain waktu dia nonjok musuh itu berasa banget, wah bener impact itu kayak feelnya dapet banget ya, itu yang gak kita rasain di film korea, jepang, atau amerika karena memang asalnya itu film-film seperti ini, film seperti ini, asalnya dari sana terlihat seperti banyak gaya, tapi emang natural emang udah ciri khas mereka, emang punya ciri khas emang punya ciri khas mungkin belakangan cinema Cina itu kayak teman-teman ya, CGI, karena film-film lain-lain oh iya film Enterprise Dragon-nya si versi dunia ini berusaha maksudnya kayak film keras hati iya kan film keras hati, CGI-nya keren jadi perfilman Cina sekarang-jaman sekarang, katanya mulai kehilangan identitas karena ada CGI, bikin action-adventure, sci-fi, fantasy gitu terinspirasi sama Marvel, bikin film-film superhero tapi dengan kebudayaan dia gitu ya? justru itu kebudayaan, kebudayaan pakaiannya memang tapi gini loh, japan dulu film-film Chinese itu kalau boleh lebih mengarah ke menekah ke bawah jadi mainnya itu di rakyat, kelas rakyat ini apa maksudnya, extrinsic-nya apa extrinsic-nya? extrinsic ini dia mainnya tentang rakyat sebenarnya keluar film judulnya itu Crazy Rich Asians oh yang main si ini ya, siapa yang si.. yang main itu orang Malaysia yang Michelle Yeoh ah Michelle Yeoh salah satunya jadi film itu ada yang suka dan ada juga yang kritik jadi film itu titik balik dimana cinema cineas Chinese itu udah mulai terarah-arah dimana mereka mulai menganggap sesuatu yang bersifat kaya tajir, melintir, jaya raya gitu padahal.. jaya raya gitu lah namanya tadi Reads apa? Crazy.. Great Asian itu emang ada CGI-nya, enggak? enggak ada sih, memang cuman oh maksudnya itu ya oh maksudnya itu ya cinema Chinese itu seperti itu sekarang oh.. gue kira tuh karena mereka perfilmennya berubah karena ada CGI cuman ternyata gini karena.. karena meningkat ya jadi gini, sekarang ini kondisi perfilmen China itu adalah dia banyak orang-orang kaya yang dia pengen bikin film oh.. dia sama dulu kalau dulu hanya orang-orang tertentu aja produser ya namanya sekarang banyak orang-orang kaya yang dia nggak ngerti tentang film dia mau bikin film bikin seperti ini akhir-akhir ini tentang kehidupan mereka gitu ya warfare oh iya bener-bener jadi kalau di saat dia harus bikin yang pengennya ingin Hollywood itu langsung CGI bermain atau kalau pengen bikin kayak hidup menengah ke atas modelnya kayak nah film Enter the Fat Dragon ini bener-bener balik lagi ke cita rasa jatuh diri perfilmen China tapi lu harus nonton ya lu bayang nggak sih bagi kita kan yang kita bisa dibilang karena 90-an ya 90-an akhirnya 90-an akhir ya 90-an akhir ya soalnya 90-an awal kayak baru-baru belajar melangkah jadi yang kita bisa melihat kita bisa dapat esensi itu dari si Enter the Fat Dragon yang 2020 tapi kalau anak-anak SMP sekarang SMA yang anak-anak baru kuliah atau bisa dibilangnya heee alay gitu ya gitu gue juga alay soalnya jadi itu bisa nggak nerima esensi dari dia gitu kan soalnya mereka juga udah ngeliat-ngel ngomong yang sekarang kan itu bisa dibilang warung-warung CGI yang tajar-tajar melintir gitu ya itu dia jadi memang kondisinya adalah perfilmen China SMP ini dibuat dan dari zaman sekarang ini untuk anak-anak yang anak-anak untuk anak-anak sekarang itu nggak ada masalah oh iya mereka sanjukkan aja kenapa selera mereka udah ngikutin selera Marvel dan entertainment lain nggak yang untuk yang kan berubah gitu kan dia kan seperti hal-halnya 90-an awal dia bisa nggak nerima esensi dari si di lawakan yang disini anak-anak apa sekarang tuh anak-anak di antara kalau menurut gue bisa banget karena disini kan lawakannya gayanya update banget terus banyak hal-hal yang original juga kayak waktu itu ada scene dimana reporter dia lagi jatuh gini wawancara terus biar seru penjakannya dikasih palu gitu terus orang-orang datang lagi dari sebelah sini si Indonesia ada ngambil kayak gitu tuh itu fresh banget maksudnya tuh jadi walaupun dia ngikutin sinematografinya atau storytellingnya yang 90-an tapi lawakan-lawakan sekarang vlog-nya ini kimiknya ngikutin yang kekinian ya sampai tadi gue tangkep dari yang baru juga jadi anak-anak sekarang mungkin bisa ngerti gitu dan nggak mempermasalahkan mengenai tentangnya yang ini masalah itu buat orang-orang kayak kita bro ya orang-orang yang udah menonton film China mengkrong fix Mandarin dari tahun 80-an sampai 90-an awal itu merasa kayak teman-teman teman-teman kayak gini sekarang kita mau masukin sesi nih sesi berikutnya adalah perbandingan film saya gue mau korea cuma gue mau nanya ya gue mau nanya sebelum kita masuk ke perbandingan gue mau nanya kemana vampir yang loncat-loncat dulu tolong komen di bawah kalau kalian nonton kalau kalian sumur gue ini sumur kita ya yang 30-an awal jadi nih kemana tuh vampir yang ngop 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 itu sama sekali udah nggak ada cuy apa kitanya aja yang nggak nonton kalau kalian nonton pernah nonton di tahun 2019-an kesini ya 2011-an kesini 2015-an kesini atau 2020 mungkin dibikin lagi itu nggak ada sama sekali vampir lompat betul 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 saking terkenalnya dulu vampir itu dibikin ke dalam beberapa karakter game fighting di Street Fighter atau Capcom gitu yang cewe ya tapi lo tau nggak kalau mereka tuh sebenernya salah oh iya maksudnya itu bukan vampir jadi itu bukan vampir itu zombie kan oh dia bahkan nggak menggigit darah korbannya jadi ini sebuah sebuah kesalahan yang akhirnya jadi umum ya jadi jamak gitu tapi kalau dari kematian tapi kalau dulu ya itu disebutnya vampir vampir itu juga seru banget soalnya gini ya soalnya gini ya emang ya esensi dari si kalau kita lihat esensi dari si setannya itu kan dia bangkit memang gitu ngap gitu ya cuman emang orang akan berpikir sampai ada yang bikin giginya caling tuh pak mungkin ada yang ada yang protes ya kok ini bang vampir sih ini zombie yaudah tinggal dikasih giginya gitu soalnya mereka udah dengan apa mindset kita udah berpikir loh itu vampir 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 Cina namanya gitu vampir Cina vampir Cina gitu jaman dulu ya betul 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 vampir kan ngesep darah berarti kalau bisa dibilang ya walking dead itu vampir amerika ya resident evil walking dead terus tren tupusan vampir korea vampir korea sama kingdom vampir korea yang lari jadi gini vampir amerika walking dead itu eh ngerangkat kartu jalan ya vampir korea itu lari tren tupusan sama sama apa kingdom vampir Cina ini lompat-lompat lompat-lompat wah epic ya tapi tapi berarti kalau bisa dibilang pionir atau pertama kali berarti yang bikin vampir pertama kali itu vampir Cina iya gak sih vampir dunia iya iya kan ada Bram Strokes Dracula yang tahun-tahun-tahun 30-an pak karena dia kan itu vampir karena dia belum ada musim dulu zombie-zombie-zombie gitu itu jadi eh nggak sih ada life of the living dead 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 ah sebenernya sih udah ada ya cuman kenapa di film Cina itu disebut perbedaan bahasa ah gitu padahal zombie nah langsung masuk ke kita ke sesi perbandingan kita juga oh iya apa nih kita mulai di internet dragon internet dragon antara perfilmen Cina sama perfilmen Korea kenapa karena beberapa bulan belakangan ini kita fokus ke film Korea kita udah lebih dari 80 film Korea jadi kalau kalian mau nanya film apa sih bang yang bagus bentar kita bikin videonya betul tapi faktanya 20 tahun sampai 25 tahun yang lalu kita nontonkan film Cina terus terus di TV ya abis gimana dong ya kan adanya itu di TV dan sebelumnya lagi emang salut sih The Kitchen Dirty ini Yoyong Far 7 show wow terus-terusan horor apa mandarin flicks di vlogbuster ya vlogbuster vlogbuster sama Bollywood wih jadi kalau sekarang kita nonton Korea kalau kita nonton film Cina lagi kita kecil sebelumnya kita nontonnya film Cina itu tuh sejarah pasmen di BNB nah waktu pertama kali kita nonton yang terlalu The Fat Driver ini ini tuh kayak wow kangen ya masa-masa gue gue tenang karena di film Korea kayak gini ya bro bener-bener betul yang gue rasain salah satunya adalah karakter di film Cina itu buat gue ya bener-bener di film Cina itu nggak mau gue tuh kayak sama karakter atau kayak jatuh sinta atau sayang bareng itu yang beda sama film Korea nah jadi gini ya mungkin karena kita udah terinfluence terinfluence belakangan ini ya kemarin 6 bulan kemarin karena ini ini Covid nih kita di rumah jadi kita nonton terus kita mau bikin trailer juga nggak ada bener-bener yang kita mau bikin kita nonton sampai 80 lebih film Korea jadi kita bisa menilai gimana pembangunan karakter storytelling sinematografinya film Korea jadi yang si Brat gue apa gue ngomongin kita membalikin acting dari si karakter di film Korea dan Cina di film Korea itu itu lekat banget atau dapet jadi dia keluar hidup hidup jadi ini hanya mindset jadi kalau kita belum pernah nonton film Korea sampai 80 kayak gitu kayak cuci watak ya kan itu kita akan fine-fine aja ngeliat Tony Yen sama yang lainnya biasa oh lucu gitu tapi pada saat kita udah berderet gitu film Korea itu kita kayak ini kayaknya ada yang salah deh cuman happy aja ya fine aja kita nonton karena tetap ada elemen-elemen seperti fightingnya betul cuman acting mereka atau ini kita bicara tentang karakternya karakter mereka tuh kayak kayak gak kayak gimana ya acting mereka mungkin udah full atau komen dari saya ya kalau kalian bisa boleh ngomong di bawah actingnya gimana nah cuman bagi gue kalau kita bandingin gitu ya boleh lah ya kita bandingin itu sama yang lainnya itu sama yang lainnya disuruh yuk hehehe gak tau gak hardnya yang nonton terus 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 Kim Sangkyung eh Kim Sangkyung ya ya jadi dia tuh jadi dia tuh kayak ah gak tau deh gue actingnya kah atau pengambilan kamera kah atau si naskahnya yang terlalu berbanyak di korea jadi si ini nih di film ada banyak scene ngomong jadi gue baru nambahin lagi setelah ada banyak scene ngomong tapi kayak banyak ngomong ya gue setelah bertahun-tahun gak nonton flicks dari Mandarin gitu ya nonton lagi kok ini anasisuri apa anasisuri dialog gitu jadi ada banyak scene yang ngobrol tapi gak mau bangun karakter bahkan gak bangun cerita gimana kalau di korea itu benar-benar dimanfaat banget ini bagus lho ini bukan bandingin ya guys kalau di film Cina kalau di film Cina dia ngomong-ngomong ngomong-ngomong Junturungannya tau oh iya aja ngomong-ngomong tapi kalau di film Indonesia kutub kutub buat kutub tuh film di film kutub di film apa Reva guna-guna itu dia ngomong kayak dari Junturungannya vlog makan sama lu tuh film gue gak tau dia ngomong apaan jadi orang-orang tadi ngomong ketik filmmu hahaha hahaha jadi gitu lah guys jangan kita cuma ngomong ya apa yang kita ngomong tapi kita jujur kok jadi itu lah penyebabnya kenapa drakor atau drama-drama di korea itu mendalam mendalam dan melekat banget guys kita berdua nonton movie atau film bioskop atau film di layar lebar aja itu sama karakternya itu kita jatuh hati suka apalagi berdua dengan drakor apalagi film drama yang tiap kali nonton The World of the Married gue nonton gue cuma sekali-sekala nonton di televisif gue nonton pas sampe gelap-gelap dia nonton sama bini-nya The World of the Married dia nonton sama bini-nya gawat banget ya lu pengen nonton lagi bukan pengen tau ceritanya tapi pengen tau karakternya dari karakter-karakter apa yang terjadi sama mereka gitu beda kan sama cinta suci beda 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 kan sama cinta suci kalau misalnya kalau misalnya lu nonton film lu pengen tau kalian cinta ceritanya itu sama kalau lu nonton film karena lu pengen tau apa yang terjadi sama karakternya beda lu gak peduli kalau misalnya nonton film korea gak peduli sama ceritanya ya penting gue pengen tau karakternya kemarin kita nonton baru dalam korea atau baru ya kalau orang nonton cinta suci benet apa-apa oh shit pasan deh masih masih survive gak pak nah jadi itu wow jadi gitu karakter-karakter film korea apa oh ini jadi kita nonton film drag ball itu karena kita pengen melihat nasib dari si karakternya itu gimana ya betul karena satu season cuma 12 12 gitu ya ya kan ada season 2 ya kan nah gitu aja gitu ya gue rasain di perfilmen korea seperti itu di perfilmen korea seperti itu masih banyak hal lainnya ya mungkin itu tapi tahun kita juga kita juga gak bisa gak pernah nonton dalam eh serinya kan gini ngasih ya seri sinanya kebetulan gue dulu tahun 90 pas itu nonton film danian main danian danian wooo itu danian 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 main 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 ya sama kayak film yang kita nonton ini banyak omong cuman banyak omong tanpa banyak omong tanpa banyak omong tapi banyak omong tapi kelihatan apa yang omong ini kelihatan omong omong ini kelihatan cuma entah kenapa kayak gak dapet gitu kayak gue sama karakter gue suka gue sama fans banget sama dunian dari 30 tahun yang lalu cuman memang udah tua banget iya 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 kan tau iya kan tau iya kan ini China saat ini kemana sih perfilman China ya kan mereka masih buat film loh tapi iya masih buat film loh guys tapi kalo bisa dibilang ya karena itu udah pilihan mereka karena itu udah yaudahlah udah hampir semuanya kayak gitu yaudah dikuratakan udah yang ini bikin kayak gini rumah belum di sini bikin kayak gini udah gue ikut aja tapi kalo di film korea kayaknya oh gini kayak gini oh gini kayak gini itu kayak kemarin aja kita nonton film si Madung Sob The Real The Real The Real dia film action nanti kita bikin deh ya The Real dari Madung Sob itu filmnya keren banget cuman ya dapet apa yang dipengenin itu dapet iya ya itu tadi kurangannya 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 ya pas adegan fighting kalah sama oh betul pas mukulnya tuh kena buok ke temen-temen eh tapi enggak loh lagi dari The Real kita kayaknya kesel seneng banget kalo si yang kurusnya itu itu akan ditonjok sama Madung Sob udah kebrok gitu loh paham udah jamal sih hahaha memang ya ya gitu ya kalo baca sih gue kan berbanding-bandingin antara film Cina bu ya dan film Indonesia punya cini khas dan punya kelebihan masing-masing gitu ya kayak kemarin aja kita nonton film Indonesia kerempuan Tanah Jana bu ya kata kan tadi kan berat gue juga nanyain soal film horror vampir itu kan film horror Chinese di era 80-an kita nih sesegera mungkin akan nonton film horror China ya ada ada bar yang cuma nanti kita bandingkan sama film horror korea ada ada film yang di kaksi itu ini 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 wah itu hangga hahaha kokil itu mah ternyata kan itu bukan setan kan ya itu mah itu orang mabok itu orang mabok jadi balik lagi ya dari awal memang ternyata kangen banget sama film horror film film mandarin zaman dulu ya seperti ini nih enter the fat dragon jadi dia keluar dari John Aman keluar dari John Aman kan sekarang John Aman sekarang dimana perfilman China membuat film-film seperti itu dia bikin zaman dulunya nih tapi dengan jokes yang tanpa mengurangi kekingian atau gimmick-gimmick yang sekarang gue tau seapa sama film ini untuk berani mengusung tema yang berbeda sama internet internet itu sih gue sih kalau nonton film-film komedi ini tambahannya deh gue nonton film komedi kalau gue hanya ha 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 senyum-senyum aja tuh kayaknya kurang ini cuman kan kemarin gue sampai ngakakak juga ketawa lucu sih guys lucu banget cuman ya kalau kalau gue bandingin sama The Mr. Zhu terus sama Exim Job gitu ya terus sama ada juga yang accidental detective eh bukan ya accidental detective no 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 yang si yang Lee Lee bukan Lee Hard Day juga bagus si si yang dia jadi ada detektif-detektifnya yang di kampung tuh yang di kampung yang di detektif itu tuh lucu banget tuh bukan Surung Il Out Family Out Family juga bagus ya Out Family ya kalian nantuk ya kita mau bikin nih ntar nih komedi-komedi dari Korea jadi kita mau rekomendasi ntar kita ntar kita ntar kita balik lagi ya ini bukan film bukan video perbandingan antara film jina dan korea cuman kita mau mengamati mengamati perkembangan dari perfilman di seluruh negara kebetulan kita teman dari sedikit mereview tentang ini filmnya bagus rekomendasi banget kalian yang untuk pengen ketawa-tawa di rumah nih ya tapi buat kalian yang anak jaman now jaman sekarang jangan kaget sama jalan-jalan yang mungkin agak sedikit beda sama film-film Mandarin lainnya ini jamannya kita style-nya ya 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 bener-bener kalian ngerti ya apa yang kita ucapin ya 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 tapi sebelum kita udahan nih ya kalian bisa dukung kita dengan cara klik tombol merah subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat info terupdate sekitar apapun movie viral apapun di bagus nonton bareng jangan lupa like dan komen buat yang anak 80-an 60-90-an 90-an aja 80-an kayaknya ya ya ntar kita ketemu lagi dengan gue Odo gue rama sims di bagus nonton bye terima kasih terima kasih Terima kasih.